hai hai guys balik lagi bersama gua di rht channel masih main game farming simulator 19 dan kali ini seperti biasa gua bakal tunjukin ke kalian cara mengedit atau merubah kekuatan si mesin traktor dan juga limiter kecepatan si traktornya jadi gua bakal menambah setup mesin menjadi lebih kuat jadi lebih sangat di game farming simulator 19 ini nggak sekedar menambah kekuatan mesin doang sih gue bakal nambah juga kecepatannya limiter kecepatannya yang tadinya standar 50 km perjam gue bakal tambah lah jadi sekitar 70 atau 60 nah seperti biasa Oh ya gue juga bakal tunjukin ke kalian cara menambah limiter kecepatan alat memotong bebas mau alat memotong jagung atau alat memotong hey atau berli kan ada dua tipe tuh ada yang untuk jagung terus ada yang untuk berli atau hey atau ya seperti itu nah untuk yang pertama sih gua bakal tunjukin kebelian cara menambah tenaga atau horsepower dari mesin si traktor John Deere gua pakai traktor John Deere 8030 karena disitu ada dua tipe kan ada tipe tipe non IC kontrol dan tipe IC kontrol yang gua bakal rubah yang IC kontrol seperti biasa besarkan ke mod yang asli dengan mod yang bakalan dirubahnya yang bakalan diedit jadi kalau ada masalah bisa dibalikkan lagi ke versi awal nah disini gua udah ada John Deere jadi 8030 tinggal di ekstrak aja nah setelah di ekstrak buka foldernya nah karena disini ada dua yang mau gue edit tuh cuman yang IC kontrol ada yang IC kontrol di edit with notepad nah disini udah tampil nah disini juga ada yang jadi 8030 yang non IC kontrol jadi semuanya sama power 235-235-235-50-50 nah yang IC kontrol nah sekarang untuk mengedit si horsepower langsung aja ctrl e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ctrl f nah disini terus cari HP atau horsepower setelah itu enter nah maka langsung ada yang di jadi ungu nih si tulisannya ya ada jadi ungu dan ini tulisannya motor konfigurasi nah kalau ya cari yang lain juga ini nggak ada cuman yang tadi doang ya Nah di atas gak ada nah ini di bawah juga gak ada nah berarti cuman yang ini doang nih Nah di sini nama mesinnya itu 8130 Emang di pilihan engine setup juga 8130 nah horsepower bawaan jadi kalau enggak ditambah apapun itu bawaannya cuman 235 nah ini yang di bawah nih yang di bawah yaitu motor configuration nih ada banyak disini ini adalah pilihan engine setup nah seperti mau di custom ditambah nah ini nih yang tadinya 235 menjadi 260 dengan menambah 4000 euro terus ditambah lagi menjadi menjadi 290 dengan ditambah uang 6000 terus ditambah lagi menjadi 320 ditambah lagi menjadi 350 ditambah lagi 385 yang 385 adalah yang terakhir alias yang tertinggi udah mentok cuman 385 horsepower dengan menambahnya menambah 12700 euro nah sekarang gua bakal merubah yang dipilihan aja nih yang dipilihannya ini yang terakhir aja yang tadinya 385 buat coba menjadi 500 500 horsepower nah ini versi tertinggi enggak sengaja nih versi tertinggi menjadi 500 horsepower nah tapi disini gua gak bakalan hanya merubah si horsepower nya juga eh doang maksudnya gua gak bakalan merubah hanya horsepower doang tapi gua bakal merubah RPM ya RPM putaran mesin nah disini juga ada nih di motor konfigurasi disini ada minimal RPM nya itu 900 sampai maksimal 2200 emang kecil tapi ini emang mungkin aslinya juga emang segini atau cuman di gamenya sih gua agak begitu tahu tapi kalau mobil tuh rata-rata tinggi ya bahkan ada yang belasan 6000 nah gua bakal merubah maksimal RPM nya aja yang tadinya 2200 menjadi tambah aja gua 3000 lah menjadi 5200 berubah menjadi 5200 nah disini juga ada Max forward speed ini adalah limiter kecepatan bawaannya kan itu 50 nah gua bakal up nambah lagi 20 lah menjadi 70 tinggal rubah disini aja ya gampang menjadi 70 nah berarti disini gua merubah tiga yaitu horsepower RPM dan limiter kecepatan disini juga gak hanya merubah ini untuk yang limiter kecepatan itu ada lagi yang harus dirubah di bagian bagian atas script nah di bagian atas disini ada power 235 dan maksimal speed 50 ini sih emang cuman sekedar tampilan pemberitahuan juga ada tuh pemberitahuan di setiap kendaraan horsepower nya maksimal kecepatan atau kalau alat memotong itu lebarnya nah ini hanya berubah tampilan itunya saja kalau yang bawah itu emang sistemnya ya nah ini yang tadinya 50 menjadi 70 nah berarti ada empat yang gua rubah disini kalau yang jadi 30 yang biasa kan ini 50 terus yang bawahnya juga nah ini masih 2200 terus maksimalnya ini juga ini 385 ini yang jadi 80 30 non IC kontrol nah yang ini tinggal set aja set nah setelah di shape sekarang gua bakal masuk ke yang mode memotong waktu itu kan gua pernah pakai itu alat memotong untuk jagung dan itu kecepatannya 30 sekarang gua bisa tunjukin cara merubahnya nah disini udah ada ke arsip barca as36 metalic 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 soal jadi ekstrak di ekstrak buka edit with not fade nah nah ini udah masuk ke scriptnya nah kalau untuk versi yang alat memotong yang gini sih gampang ya karena di dalamnya juga enggak banyak macem-macem atau dan di dalamnya juga enggak ada mesin dan enggak ada yang perlu dirubah di dalamnya juga jadi ya lumayan gampang lang untuk merubahnya contoh ini untuk merubah kecepatannya nah ini bisa langsung nih kelihatan disini kalau kalian mencari speed nah bakal langsung tampil nih disini di script paling atas mahan harus cari langsung tinggal baca-baca sedikit nah disini udah ada speed limit nah speed limit kalau ini versi bawaannya yaitu 20 maksimal 20 dan rata-rata emang 20 kemarin aja gua tembus 30 nah ini gampang cuman merubah ini jauh ini doang nih cuman merubah ini doang dan ini tuh tampilan si pemberitahuan sekaligus script aslinya ya script kecepatannya jadi cuman merubah satu aja enggak tidak seperti jondir harus merubah script sistem dan harus merubah script tampilan kalau ini langsung nih kalau gua udah pernah ini yang tadinya 20 gua bakal tambah jadi 40 lah 40 menjadi 40 Nah gua tembus menjadi 40 nih ke langsung aja 40 nah ini gampang aja tinggal di save nah setelah di save semuanya yang tadi udah diedit berkas-berkas yang sudah diedit file-file nya seperti jondir nah yang ini tadi gua udah edit tinggal di arsipkan lagi aja itu arsip pilih yang zip terus oke dan yang kuarsa pun sama arsipkan lagi ya nah ini dua-duanya udah ada nih kuarsa nah ini udah ada tinggal di copy masukkan ke dalam mode Hai seter epi nah disini udah ada yang versi bawaan tinggal di replace aja nah sekarang yang kuarsa tinggal di copy masukkan ke mod replace insya Allah berhasil oke sekarang tinggal masuk aja ke gamenya nah guys ini udah masuk nih gamenya dan gua cek dulu mantep 70 guys 70 tadi 50 sekarang menjadi 70 60 tinggal di cek aja nih ke asliannya apakah tadi yang rubah cuman tampilan ini doang atau sama sistemnya sekarang horsepower 260 260 290 320 350 500 mantep mantep dan kalau yang ini apa nih kw 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 itu apa ya aduh gua lupa lagi tuh kalau ini emang udah otomatis hitungan dari si ininya ya udah otomatis menyesuaikan jadi gak usah kita rubah yang ini karena gua cari-cari yang ini juga gak ada tadi yang ada cuman horsepower doang nah ini menjadi 500 sekarang tinggal yang kuarsa eh kuas kuasar pasar kuarsa kuasar sih tadi kuasar nah sekur 40 guys 40 wani udah lebih dari cepet nih karena rata-rata 20 itu udah maksimal ini 40 udah bisa aja nih jadi 90 nih kalau mau bisa nih 90 nah jadi gitu nih caranya gitu ya guys sekarang gua bakal coba membuktikan dulu apakah benar-benar berhasil atau cuman gimmick doang nah sekarang gua bakal beli yang ini dulu nih nah gua bakal coba rata kanan wow ini beda nih band ini udah gini aja lah rata kanan yang bawahnya weh satu aja bos nah sini nih eh house kabin mantep Hai jandir aksesoris number plate wangisi nah engine setup tertinggi yaitu 385 385 horsepower atau 283 KW KW apa ya ini dan ini masih 50 asli ukuran ini aslinya nih asli beli sekarang lanjut ke yang IC control 70 guys nah ini gua pakai yang pengait nah ini gini aja lah nah itu mantep mantep bawah lagi IC button design work punya ini rata kiri nah ini nih versi tertinggi yaitu 500 horsepower atau 368 KW 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 Oke kita beli nah disini gua udah menyiapkan rangkaian gerbong nah disini seperti biasa ini traktor yang waktu itu gua pakai yang ngos-ngosan mau pingsan ini udah full 100% kalian bisa lihat nah udah 100% gini loh kok ini jadi ada tiga oh ini nih yang ini bos salah nah ini yang IC control bener dong guys 70 70 itu bukan main-main guys 70 lumayan aman oke nah ini yang asli nih guys 50 nah ini nih jondir tuh kekurangannya tampilan si speedometer nih guys kecil banget tuh mentok di-50 guys nah sekarang nih pembuktian apakah berpengaruh atau itu cuman formal kualitas doang gue bakal tes dulu nih pakai yang versi standar oke berangkut ini dari keadaan 0 km per jam ya gua tunggu sampai lurus soalnya biar fair kalau belok kan emang agak berat tuh masih tujuh nih guys tujuh tujuh ayo 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 ini kayaknya nih udah pasti ini 7 km per jam oke stop mantep hai 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 uh pelan-pelan dong bos Oke siap 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 3 2 1 yoyo 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 10 11 12 13 14 guys waduh Hai wani stak nih di 14 nih 15 guys 15 guys ternyata 15 nih lumayan naik dikit 14 15 15 16 16 19 15 19 15 15 14 Oh rata-rata-rata ini 14 lagi nih tuh 15 Oh rata ternyata guys tapi nih kayaknya ban depannya nih slip nih wah kurang pemberat Oke guys terbukti ampuh eh ampuh berhasil Hai nah guys nih gua bakal coba sekarang gua udah membeli pemberat di bagian depan Hai pakar berpengaruh kita buktikan sekarang Hai berpengaruh guys 16 17 17 Wah mau delapan wih 18 tapi ini masih bias nih sekarang coba nih ke arah sana Hai nah coba nih Hai nah ini udah mau lurus 16 ternyata guys bener nih berpengaruh sekali guys 17 Hai kata gua juga apa nih tadi ban depannya kayak agak slip 17 guys Hai 18 guys Oh oke guys ternyata 18 mantep nih Oke mungkin segini saja video gua kali ini mohon maaf kalau agak lama terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel gua terima kasih dan sampai jumpa di video gua selanjutnya